Hai para pencari fakta Apa kalian pernah menonton film Okja? Ya film itu mengisahkan tentang persahabatan manusia dari kawasan pegunungan terpencil Korea Selatan bernama Mija dengan babi raksasa yang diberi nama Okja Kisah dalam film ini sangat mengharukan yakni kedekatan dan rasa saling cinta manusia dengan hewan peliharaannya yang tak lagi bisa dipisahkan Tapi persahabatan manusia dan hewan tidak hanya ada dalam film lho Nah berikut ini 10 persahabatan antara manusia dan hewan yang ada di alam nyata versi fakta populer Tapi sebelum lanjut saya ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasimu untuk mendapatkan video terbaru dari channel Fakta Populer Haina dan Shendor Larenti Apa kalian tahu hewan haina? Kalau tidak ini merupakan hal wajar Pasalnya hewan ini memang hanya ditemukan di kawasan subsahara Afrika dan Etiopia Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa haina merupakan hewan paling pintar di atas simpansek dan hewan mamalia lumba-lumba Kabarnya haina dapat mengatasi masalah yang dihadapi dengan lalurinya Hewan merupakan pembelajar pengalaman terbaik Hewan ini juga kabarnya bisa berhitung Penelitian lain mengungkapkan manusia dan hewan pintar ini dapat hidup berdampingan Meski haina termasuk dalam daftar hewan buas Hal ini terbukti pada seorang pemuda yang hidup bersahabat dengan seekor haina Pemuda berusia 22 tahun yang bernama Shendor Larenti ini Menjadikan 14 ekor haina sebagai belahan jiwanya dan ia ikut aktif melatih hewan tersebut agar jinak Kini kerombolan haina itu bisa berciuman, berpelukan, dan bermain kejar-kejaran dengan Shendor Larenti yang memang merupakan penyayang binatang Singa dan John Randall S. Borg Singa merupakan salah satu hewan yang paling menyeramkan bagi manusia Pasalnya hewan ini memang dikenal sebagai pemangsa yang buas Tapi sepertinya hal ini tidak berlaku bagi sepasang sahabat asal Australia John Randall dan S. Borg Keduanya malah memelihara seekor singa yang bahkan mereka bernama Christian Singa tersebut ditemukan oleh kedua sahabat itu saat mereka dalam perjalanan di Inggris Mereka merasa iba melihat seekor anak singa ini dijual Karena itu dua sahabat ini membeli Christian John dan Ash sudah mengurus perizinan pemeliharaan singa ini Namun sayang, seiring pertemuan Christian yang semakin besar Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk mengembalikan Christian ke alam liar Joe dan Ash memilih mengembalikan Christian ke Kenya Hal yang mengharukan ketika keduanya pergi ke Kenya untuk bertemu dengan Christian beberapa tahun kemudian Singa ini ternyata masih mengenali dua sahabat yang sangat menyayanginya itu Christian langsung berlari menghampiri Joe dan Ash Beruang Kutub dan Mark Dumas Ursus maritimus atau yang lebih lazim diketahui dengan nama beruang kutub atau beruang es Semua hewan yang namanya beruang memang sangat mengerikan ya Meski tampak lucunya seperti beruang kutub ini Dan benar saja, beruang kutub yang memang merupakan salah satu hewan buas pemangsa di daratan dingin Antartika Dengan kenyataan bahwa hewan pemangsa ini memiliki babu tubuh mencapai 400 hingga 600 kg Dan kadang-kadang dapat mencapai lebih dari 800 kg dan tinggi yang mencapai lebih dari 2,5 meter Sepertinya sulit dipercaya jika ada persahabatan sangat karib yang terjalin antara hewan ini dan manusia Meski demikian faktanya, seorang lelaki bernama Mark Dumas memang menjalin kekerabatan yang sangat akrab dengan beruang kutub Ia bahkan memberi nama hewan Antartika ini A.G Mark Dumas memang dikenal sebagai pelatih beruang yang andal Ia bahkan sudah dijuluki sebagai Grizzly Man Kabarnya persahabatan antara Mark Dumas dan si raksasa Antartika yang putih bersih ini Sudah berlangsung sejak ia berumur 16 tahun Gak heran kalau keduanya bisa saling berpelukan, ciuman, dan berenang bersama Perempuan harimau tidak hanya ada dalam kisah-kisah di film horror yang dibentangi oleh Mendiang Susana Tapi yang dimaksud disini adalah perempuan yang bersahabat karib dengan seekor harimau ya Dialah Janice Halley, seorang perempuan asal Florida, Amerika Serikat Perempuan yang berusia 61 tahun ini memelihara 2 ekor harimau di kebun belakang rumahnya Ia bahkan menamai 2 harimau kesayangannya itu Seekor yang putih dengan berat 272 kg diberi nama Saber Sementara seekor betina yang berwarna orange dengan berat 181 kg diberi nama Janda Janice Halley sama sekali tidak pernah merasa segan dan takut untuk memberikan belayan Telukan bahkan ciuman untuk kedua harimau itu Janice Halley memelihara kedua harimau itu sejak tahun 1995 Saat itu ia baru saja keluar dari tempat kerjanya Suaminya lah yang menyarankan Janice Halley untuk memelihara binatang buas ya Ini hari mau Beruang dan Charlie Vandergoe Sekali lagi, beruang adalah binatang buas Meski hal itu disadari betul oleh seorang kakek bernama Charlie Vandergoe Tapi ia tetap saja memelihara seekor beruang Kakek yang pernah berprofesi sebagai guru ini dengan berani menjadikan beruang peliharaannya itu sebagai belahan jiwanya Hal ini sudah dijalani oleh Charlie Vandergoe selama kurang lebih 2 dekade Mantan guru sensi itu memilih menetap di pedalaman Alaska hanya untuk memelihara dan memberi makan beruang-beruang yang ada di sana Meski tindakan yang dilakukan kakek tua ini sebenarnya baik Namun aksinya merupakan suatu tindakan melanggar hukum Karena itu ketika aksinya tercium oleh aparat otoritatif Charlie di jarak hukuman harus membayar denda 20 ribu dolar karena aksinya itu Kobra dan Kajolkan Melalui film-film Bollywoodnya zaman dulu Orang-orang Indonesia mengenal India sangat identik dengan ular kobra Ular kobra atau yang juga dikenal dengan nama ular sendok Merupakan spesies ular berbisa dari suku Elapidae Ular jenis ini disebut ular sendok karena ular ini dapat menegakkan dan memipihkan lehernya Dengan bentuk seperti sendok ketika mendapat gangguan atau serangan dari musuh Ular sendok termasuk buas dan berbahaya karena biasanya yang beracun dan mematikan Akan tetapi hal ini tidak berlaku bagi seorang gadis kecil dari India Gadis manis ini bernama Kajolkan Kajol menjadikan ular kobra sebagai sahabat karibnya Meski beberapa kali dipatok dan digigit Kajol tetap membelai duduk bersama dan bermain dengan ular kobra peliharaannya Sahabat dan teman bermain Kajol berupa ular kobra itu tidak hanya satu ekor lho Gak tanggung-tanggung Kajol memelihara lima ekor kobra dan menganggap kelimanya sebagai teman karibnya Daryl Wolfman merupakan julukan yang diberikan kepada seorang laki-laki Yang memang dikenal sebagai seorang peneliti khusus serigala bernama Sean Ellis Sebelum menekuni dunia seputar serigala Laki-laki kelahiran Inggris 12 Oktober 1964 ini merupakan seorang pengawas hewan liar Ia mulai berkutat dengan serigala ketika ia bergabung dengan seorang pengawas hewan liar Ia mulai berkutat dengan serigala ketika ia bergabung di organisasi bernama Wolf Education and Research Center Sebuah organisasi yang khusus meneliti dan mempelajari perihal kehidupan serigala Saking cintanya dengan serigala, Sean Ellis juga membuat istrinya Dr. Isla Ellis yang merupakan seorang alibiologi konservasi Bersedia untuk pindah ke The Wolf Center yang dikenal sebagai pusat studi kehidupan serigala Setelah bermukyum di The Wolf Center, ia semakin fokus meneliti kehidupan serigala Bahkan istrinya mengikuti juga jejak dirinya Ellis dan istrinya sering terlihat bermain bersama para serigala itu Gak jarang, Ellis dan istrinya ikut molong layaknya binatang buas Singa dan Vicky Van Soms Seorang kakek berusia sekitar 70-an tahun ini dikenal sebagai kakek pemberani yang memelihara seekor singa Namanya Vicky Van Soms Kakek ini sudah berteman dengan seekor singa dari Afrika Selatan selama 11 tahun Tidak hanya memberi makan, kakek Vicky Van Soms juga rela berbagi ranjang dengan hewan pemangsa dari kurun Afrika itu Kakek ini sudah menganggap singa ini lebih dari sahabat Vicky Van Soms bahkan sudah sangat memahami hewan yang ia beri nama Zion ini Ketika hendak menemui terlebih jika ia ingin berjalan-jalan dengan Zion Vicky Van Soms tidak memakai alas kaki, baik sandal maupun sepatu Ini karena dia sangat memahami bahwa telinga singa sahabat garipnya itu sangat sensitif dengan suara jejak langka Kakek Vicky juga meyakini bahwa singa kesayangannya itu sebenarnya memiliki keperibadian yang lembut, ramah, dan humoris Vicky menyebut singa itu seringkali bercanda kepadanya Buaya dan Cito Buaya dan Cito 21 tahun yang lalu, seorang laki-laki bernama Cito menemukan seekor buaya yang baru saja terkena tembakan senjata api hingga terkapar, tergolai lemah di bantaran sungai Kisah Cito, buaya itu bahkan sudah hampir tewas Karena itulah ia merasa iba sehingga laki-laki itu memutuskan untuk merawat buaya malang itu hingga sembuh Setelah pulih buaya yang ia beri nama Poco itu, akhirnya dikembalikan ke sungai tempat ia menemukan buaya besar itu Tapi yang terjadi malah hal yang sangat mengejutkannya Pasalnya, Poco, buaya yang sempat ia pelihara tiba-tiba datang ke rumahnya Hal yang paling mengejutkan, Poco bahkan tidak ingin beranjak dari rumah Cito Sejak saat itulah, Cito dan Poco akhirnya menjadi sepasang sahabat yang terpisahkan Tidak tanggung-tanggung mereka menjalani hidup bersama hingga dua dasar warsa atau 20 tahun lamanya Mereka baru terpisah ketika Poco mati Bahkan Cito menggelar upacara pemakaman untuk buaya tercintanya itu Harimau dan Abdul Soleh Kisah persahabatan antara hewan dan manusia ternyata juga ada di Indonesia loh Hal ini terjalin antara seorang lelaki yang bernama Abdullah Soleh dan seekor harimau Benggala Abdullah Soleh yang berusia 30-an tahun itu telah memelihara harimau tersebut sejak kecil Saking sayangnya dengan harimau itu, Abdul Soleh memberi nama kepada harimau itu Mulan Nama cantik itu ia berikan sejak harimau betina itu berusia 3 bulan Dan Abdul Soleh mengaku sangat menyayangi harimau peliharannya itu Abdul Soleh bahkan mengaku ia dan Mulan selalu bercanda, berpulukan, bahkan saling mengejek Walaupun begitu lalu rihiliar harimau terkadang tak bisa disembunyikan Apabila Mulan merasa tersinggung atau lelah, maka Soleh akan menerima hadiah dari Mulan berupa cekaran Itulah tadi persahabatan antara hewan dan manusia yang ada di alam nyata Wah sepertinya seru juga ya jika punya sahabat hewan Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan share Nonton juga video populer lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda Suka video seperti ini? Klik tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami Silahkan tinggalkan opini Anda pada kolom komentar di bawah video ini